Kipek ini tidak mudah, apa ya, istilah zamannya tanggih, karena bahan-bahannya yang bagus, terus minyaknya juga yang paling bagus, renyah dan gurih. Darapan kami akan kekembangkan sebesar-besarnya. Target kami bisa kirim ke Jakarta, bisa kirim ke berbagai kota. Selamat siang. Nama saya Kisopo Kondang, saya yang mempunyai UMKM, usaha Kripek Kondang saya, yang diamet di loko Kepun Agungi Mokri Tante. Waktu itu karena sekeluarga tidak ada yang bekerja, terus simbok bilang, buah ayo, dari opo-opo usaha saya kisopi bel. Nah, terus simbok usaha Kripek Wai, karena kripek makanan yang sehari-hari dikonsumsi oleh orang. Ya, mudah, bahan baku mudah, terus prosesnya gampang. Waktu itu modalnya sedikit, cuma disuplai mas saya, jadi agak tenang. Tapi modal yang pertama itu cuma 1.500.000 untuk modal bahan-bahannya. Terus, meningkat waktu itu kan kecil, cuma ini yang buat goreng, terus meningkat, beli yang besar-besar. Beli wajan, beli ember-ember seperti itu, ya komplit. Ya, terus beli gilingan juga. Memang giling berasnya jadi tepung. Dari tepung beras, terus tempe kedelai, dan buru-buru. Sama kanji sedikit, secukupnya. Kasih telur. Jadi, tepung beras, kasih kanji, kasih telur, kasih rospen sedikit. dan bumbu-bumbu. Kalau tepung kita, ngiling sendiri. Terus tempe disopi dari, penjual tempe. Ya, lahir-lahir mungkin. Manual terus. Tapi kalau yang tepung tetap digiling, tidak bisa manual. Kalau yang tempe manual. Karena lebih bagus hasilnya dibanding mesin. Dan tidak banyak yang rusak. Kalau mesin cepat, tapi banyak yang rusak. Dikolah oleh satu keluarga. Ibu, Bapak, Mas, dan istri. Dulu itu, sempat kami, pertama di wilayah sini, langsung merambat ke Sleman, ke Bumen, terus sampai ke Bogor. Sempat bagus, sempat hukum. Seperti sempat jaya. Terus, kita terbengkelai dengan keadaan yang waktu itu COVID-19. Hancur. Semua usaha berhenti. Dan kami tetap bertahan. Bertahan membuat ini. Tidak berhenti total bertahan. Cuma lokal. Karena tidak berani ke mana-mana waktu itu. Kita mulai bangkit lagi, mulai membuka di wilayah Bantul Sini, sama Wonosari, dan Sleman. Diambil. Ambil sama babol-babol. Sama salesnya. Kalau wilayah Imogrik, kami sendiri yang ngantar di warung-warung sama konsumen langsung. Kalau semua itu yang tahu mutlak bakolnya itu sales kami. Yang kami cuma 12 bakol. Yang lainnya sales. Packingnya masih sederhana, masih belum seperti yang modern. Tadi packing yang masih sederhananya pokoknya. Yang biasa. Kebanyakan satu plastik, terus ngambilnya berapa? Satus. Kalau per bijinya, per satu plastiknya sepuluh ribu. Tiga ratus plastik bisa. Jadi, satu plastik itu karena kami tidak selalu menghitung, cuman kan ditimbang. Jadi, cuman kira-kira saja sekitar dua belas sampai tiga belas. Dua ratus tempe. Itu tiga ratus plastik. Ini kan yang kita katakan yang sekarang saja. Yang kemarin kan belum. Baru-baru ini kan. Baru mau bangkit lagi. Jadi, kami sistemnya kan kami kumpulkan pak. Sehari tiga ratus bungkus. Jadi, berapa hari baru kirim. Kirim kalau yang dibukur. Kalau yang dibukur itu bakol di sana. Nanti kira-kira ngirim satu orang aset. Terus nanti prosesnya kalau barang habis di kira-kira ngirim. Ini, kripek ini tidak mudah apa ya, setelah sepertinya tanggih. Karena bahan-bahannya yang bagus, sesuatu yang yang paling bagus. Renyah dan gurih. Ada kripek bayam sama kripek kenikir. cuman yang paling besar dan itu kan kripek tempenya. Kripek bayam dan negernya cuman basah dengan nasi. Ya, proses yang sekarang sudah mulai mengangkat lagi. Bahan-bahannya naik. Kalau itu yang paling parah kami rasakan. Terjadi ya pas COVID itu bahan-bahannya semua mahal dan jangan tidak laku karena tidak bisa kemana-mana. Berdapat kami akan saya kembangkan sebesar-besarnya. Target kami bisa kirim ke Jakarta, bisa kirim ke berbagai kota. Sudah saya rencanakan. Nanti kan di sini dan di sana ada bahan yang khusus di kompon. Karena kalau pakai kompon itu kita tidak bisa mengejar target. Artinya panasnya itu kurang. Kalau kayu bisa mengejar target karena lebih panas dibanding kompon. Semua yang nonton video ini jika kebutuhan cemilan bisa datang ke kampung kami logo Kepun Agung Kepun Agung Mogiri Kripek Kondang Jaya yang ter buat di belah ini. Atau bisa cari di Google Kripek Kondang Jaya nomor telpon tertera di Google. kripek Kondang Jaya kemudian kripek Kondang Jaya kemudian kripek Kondang Jaya 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 kripek Kondang Jaya